Bipir 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 merupakan salah satu dari organ tubuh. Dia adalah bagian dari mulut yang sangat lembut, kemudian bergerak. Bipir merupakan salah satu organ indera yang berfungsi sebagai pemuka kalau kita mau memasukkan makanan. Dan artikulasi kata atau pengejaan juga bisa dilihat dari gerakan bibir. Contohnya kalau kita mengatakan apa? Misalnya, tidak boleh keluar suara. Jangan skip konten ini ya. Kulit sehat di depan. Salah satu masalah pada bibir yaitu bibir kering dan pecah-pecah sangat mengganggu penampilan dan kenyamanan kita. Bibir tidak memiliki kelejar minyak yang ditemukan pada wajah sehingga gampang sekali kering. Apa saja kan yang menyebabkan bibir kering atau pecah-pecah? Yang pertama adalah kurangnya kelembapan di daerah bibir. Kemudian kita dehidrasi atau kurang minum karena kita terlalu lama beraktifitas dan lupa minum. Berikutnya ada terpengar. Papar matahari yang lama. Yang keempat bisa karena cuaca yang sangat dingin dan kering. Yang berikutnya karena terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir adalah efek dari produk kosmetik itu sendiri yaitu lipstick yang sering kita pakai sehari-hari. Memberi warna khususnya pada wanita ya. Berikut adalah cara-cara mengatasi dari bibir kering. Yang pertama adalah menghindari kebiasaan menghilat bibir. Mungkin kalau bibir kita kering ya secara tidak sengaja atau otomatis kita langsung menjilat bibir kita dengan tujuan membasahi bibir kita. Nah sebenarnya ada gajet yang terkandung dalam air kita yang justru dapat menambah kering bibir dan mengiritasi dari kukosa bibir. Yang kedua adalah minum air putih. Minimal 8 gelas sehari. Selain mencegah dari kekeringan bibir juga berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Yang ketiga mungkin ada beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk menanggul lagi kekeringan bibir. Misalnya contohnya madu. Madu itu ada sifat anti-bakterinya dan juga bisa melembangkan bibir. Yang keempat adalah menggunakan scrub bibir. Mungkin setelah kita beraktifitas, malam mau tidur kita menggunakan scrub ya. Seperti kita menggunakan scrub di kulit tapi dia dari atas ke bawah. Dan jangan lupa menggunakan lip balm sebelum beraktifitas. Misalnya kita mau pergi atau kita sebelum menggunakan lipstick harus menggunakan lip balm dulu agar kelembapan dari bibir terjaga. Yang berikutnya adalah hindari kebiasaan menggigit bibir. Kadang kita reflex atau gak sengaja ya kita menggigit bibir kita. Nah itu harus kita kurangi atau kita hindari. Karena kebiasaan itu bisa membuat bibir kita kering dan pecah-pecah. Yang berikutnya adalah kebiasaan menggigit barang berbahan logam. Contohnya misalnya minuman kaleng. Kita langsung membuka dengan mulut kita dan diri kita. Jadi otomatis bibir juga terkena. Nah itu juga menyebabkan bibir kering dan pecah-pecah. Kurangi minuman yang mengandung katein. Contohnya seperti kopi dan teh. Tapi kalau kita sudah kebiasaan minum kopi, jadi kebiasaan sehari ini kita habis 4-5 gelas. Jadi kurangilah sehari 2 gelas aja. Dan jangan lupa juga yang bisa mengakibatkan bibir kita kering dan pecah-pecah juga minuman yang mengandung soda dan alkohol. Kurangi ya. Jadi sangat penting ya bagi kita untuk menjaga kelembapan bibir. Karena bibir juga menunjang penampilan kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kulit, boleh di kolom komentar. Kulit sehat di Dokla.